Kecokaan tunggal bus Sugeng Rahayu berpenumpang sekitar 15 orang jurusan Surabaya Yogyakarta ini terjadi di ruah jalur utama Ngawi Solo, tepatnya di desa Jenggrik kecamatan Kedunggalar Ngawi Rabu Dinihari. Bus terjun ke sungai sedalam lebih dari 7 meter setelah menabrak pembatas jumbatan. Akibatnya dua orang penumpang tewas, sementara belasan penumpang lainnya terluka akibat benturan saat bus terjun ke sungai dan terguling. Seluruh korban luka kini mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Atin Ngawi. Sementara dua korban meninggal, masing-masing bernama Lili Larmining, warga desa Kejuron, kecamatan Taman Madiun, dan Nasruddin, warga desa Wirogomo, kecamatan Banyu Biru, Semarang. Diotopsi di kamar jenazah Rumah Sakit Umum daerah Dr. Suroto Ngawi. Kecelakaan terjadi di luka akibat supir bus mengantuk. Hingga bus hilang kendali dan menabrak pembatas jumbatan. Di lokasi kejadian, kondisi jalan menurun di tikungan. Saya kan pertama dengar suara gerak, aku kan berusaha melindungi. Tanganku memang berusaha melindungi. Terus nggak tahu kok jatuhi kok di air. Aku berusaha bangkit. Soalnya kok air telah, ya bisa bangkit, memang sadar posisi saya. Terus kok cari istri saya nggak ada, ke dalam lagi nggak menarik istri saya. Terus waktu itu penumpang di mana semua, Pak? Kalau di depan saya, ada yang mungkin kecebut. Tanganku nggak tahu, tapi ditolong. Sementara koronogis yang kita ketahui, itu mungkin kendaraan bus dari timur, mungkin kehilangan kendali, karena di sini dia tikungan, kemudian masuk ke sungai. Kecelakan ini kini dalam penanganan unit laka lantas Polres Ngawi. Tim Liputan Kompas TV Ngawi, Jawa Timur.